Selamat pagi adik-adik Sunday School GPJ, apa kabarnya? Luar biasa ya, tak terasa kita udah lama gak berjumpa adik-adik, sudah setahun nih ya, dari ketemu Maret ya, ya ampun, tapi semoga adik-adik semua sehat-sehat semua ya, dimanapun adik-adik berada di rumah masing-masing, kita selalu ketemunya lewat online, dan semoga adik-adik tetap semangat dalam memuji Tuhan ya. Oke, hari ini kita juga mau memuji Tuhan, kita bersyukur, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita semangat, kita mau memuji Tuhan. Ya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa dan kita mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan beri selama ini kepada kita semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari adik-adik kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan namamu. Alam Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur. Ku muliakan namamu, Allah Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji namamu, ku bersyukur, ku memuliakan. Alam Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Selamat pagi, Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, ku muliakan namamu. Alam Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih. Allah Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Alam Bapak, putra Rok Kudus. Terima kasih. Amin. Mari adik-adik lipat tangan tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan telah beri buat kami. Kami telah kau pelihara sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, di minggu ini kami pun bersama-sama boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu yang Tuhan telah berikan buat kami, semua adalah anugerah daripadamu. Kami boleh beristirahat, kami boleh tidur nyenyak, kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang segar, semua karena anugerah dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya ala kami yang hidup, juru selamat kami yang luar biasa. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, adik-adik tetap berdiri ya, yang di rumah tetap sebangkit berdiri. Ajak adik-adiknya juga ya, kokokoknya juga. Ayo kumpul, kita sama-sama memuji Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Cicinya sudah? Siap. Kokoknya juga sudah? Siap. Ayo kita memuji Tuhan. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang, sayang semua. Sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang, sayang semua. Ya Allah. Sayangmu yang kecil, begancah dengan rajin, waktumu simpanas, kumpul rejekim. Meski kau kecil lemah, Allah Bapak prihara, orang yang percaya takkan denasasi sebut. Si semut yang kecil bekerja dengan rajin Waktu musim panas kumpul rejeki Meski kau kecil lemah kalah Bapak pelihara Orang yang percaya takkan binasa Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Iblis dikalahkan Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh Dia berjanji Dia berjanji akan kembali angkat kita semua Haleluya Puji Tuhan Upamu besar di surga Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ви Patterson Yesus Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih umat manusia Yesus tapi yang ajaib dia menyembuhkan dia menguduskan dia membenarkan dia raja segala raja bersama Yesus lakukan perkara besar sama Yesus tidak ada ya suka bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu untuk masalahku untuk masalah kita semua Yesus anak domba alam juru selamat umat manusia Yesus tapi yang ajaib dia menyembuhkan dia menguduskan dia membenarkan dia raja segala raja Yesus anak domba alam juru selamat umat manusia Yesus tapi yang ajaib dia menyembuhkan dia menguduskan dia membenarkan dia raja segala raja sekali lagi Yesus anak domba alam juru selamat umat manusia Yesus tapi yang ajaib dia menyembuhkan dia menguduskan dia membenarkan dia raja segala raja dia raja segala raja dia raja segala raja dia raja segala raja raja adik-adik ya Raja adik-adik kokoh jadi punya challenge buat adik-adik nih ya kan selama ini belum punya challenge nih ya challenge nya adalah adik-adik bikin video yang mau nyanyi lagu ini ya bersama Yesus lakukan perkara yang besar ya yang bisa hafal dengan baik bisa menyanyikan juga dengan baik coba upload videonya di Instagram masing-masing dan di tag ke Sunday School GPJ nanti buat yang suaranya luar biasa yang oke yang nyanyinya dengan benar nyanyinya benar ya suaranya juga oke boleh dong koko kasih hadiah yang ikut berpartisipasi dapet hadiah hadiahnya apa tunggu tanggal mainnya nanti koko kasih hadiahnya nanti kita akan cari penyanyi-penyanyi yang dasyat dari Sunday School nanti nyanyi lagu ini di tag di Instagram adik-adik dan di tag di Sunday School GPJ nanti ditunggu paling lambat satu minggu dari sekarang satu minggu dari sekarang berarti kalau sekarang tanggal berapa tanggal 7 ya tanggal 8 ya tanggal 7 nanti tanggal 14 koko tunggu tanggal 7 adik-adik kan udah denger latihan di rumah nanti di tag di Instagram adik-adik nanti di tag ke Sunday School GPJ nanti koko sama cici-cicinya pengen lihat adik-adik nyanyinya benar gak yang benar dan bagus dapat hadiah dari koko ya oke ditunggu ya menyanyikan lagu ini dengan luar biasa yeay nanti ditunggu adik-adik yang ikut berpartisipasi ya oke sekarang adik-adik silahkan duduk ya silahkan duduk yuk kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan ya mari adik-adik kita siapkan hati kita maunya hingga pujian ini sebagai kerinduan kita semua untuk bisa mengerti firman Tuhan dengan baik sebagai pedoman dalam kehidupan adik-adik semua dan kita semua mari Tuhan berfirmanlah hati saya telah sehat kau bentuk jadikan sayang seperti Samuel kecil yang tak ada dengaran amin mari Tuhan berfirmanlah hati saya telah siap kau bentuk jadikan sayang seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran jadikan saya seperti Samuel kecil jadikan saya seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran yang taat sekali lagi nyatakan jadikan saya jadikan saya seperti Samuel kecil yang taat yang taat jangan ngaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam hidup dalam hidup kita menjadi anak-anak yang membanggakan Tuhan Yesus sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama kita satu hati kita berdoa ya lipat tangan tutup mata dengan sikap hormat kepada Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Bapak untuk hari yang indah untuk kesehatan kekuatan sukacita damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan saat ini kembali anak-anak sekolah minggu mau belajar kebenaran firman Tuhan anak-anak sekolah minggu mau diubahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu mau menjadi lebih baik lebih baik dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan membanggakan Tuhan Tuhan berkati firman pada saat pagi ini anak-anak sekolah minggu yang ibadah biar sikapnya juga sikap yang hormat kepada firman Tuhan kami berdoa biar roh kudus bekerja bagi anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus yang akan melawat mereka Tuhan Yesus yang akan mengurapi memberkati mengubah mereka terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami siap dimuridkan oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa roh kudus kami membuka hati kami untuk engkau amin oke anak-anak nah satu bulan ini di bulan Maret ini kita belajar loh satu karakter yaitu karakter kejujuran apa karakter apa kejujuran ya guru-guru akan menanamkan nilai-nilai dengan dasar Alkitab kepada anak-anak sekolah minggu yaitu tentang kejujuran ya karena di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 20 ayat 11 anak-anakku sudah dapat dikenal dari perbuatannya jadi dari anak-anak aja udah dikenal dari perbuatannya apakah bersih dan jujur kelakuannya jadi nilai jujur harus diajarkan sejak dini sejak anak-anak nah jujur itu sesuatu nilainya itu sangat baik jujur itu sangat mahal jujur itu sangat disukai orang banyak orang pintar banyak orang bertalenta banyak orang hebat tetapi kalau tidak jujur sayang sekali dia akan merusak masa depannya karena yang dicari adalah orang yang jujur yang bersih hatinya ya nah sekarang kita akan buka firman Tuhan di dalam kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11 buka firman ya kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11 coba kita membelajar tentang dua orang Ananias dan Safira suami istri yang melakukan kebohongan ketidakjujuran dan akibatnya dari kebohongan dan ketidakjujurannya ya kisah para rasul 5 ayat 1 sampai 11 disini tentang Ananias dan Safira ada seorang lain yang bernama Ananias ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah lalu nanti kalian baca semua kisahnya ibu akan sampaikan melalui powerpoint dengarkan ibu bawakan firman Tuhan nah dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul jadi pada masa itu pada waktu itu di dalam kisah para rasul 4 ayat 22 jemaat-jemaat mula-mula itulah terbentuknya gereja jemaat-jemaat mula-mula yang percaya kepada Tuhan Yesus mereka itu hidup saling mengasihi saling berbagi mereka itu hidup bukan untuk dirinya sendiri tetapi mereka terpacu bagaimana mereka memberi satu sama lain mereka rela menjual tanah mereka rela menjual bidang sawahnya atau apanya kebunnya atau ladangnya lalu hasil penjualannya itu diberikan untuk pelayanan karena pada saat itu orang-orang Kristen masih mengalami apa yang namanya tindakan yang tidak enak lingkungannya tidak enak tidak ada yang mendukung jemaat-jemaat saat itu kondisinya tidak enak jadi mereka saling bersatu hati saling berbagi memberi dan sebagainya untuk pekerjaan dan pelayanan penginjilan untuk pekerjaan Tuhan pengembangan pekerjaan Tuhan mereka bersatu hati jadi mereka itu banyak yang mengalami kesulitan bukan hanya sekedar makan makanan ini roti satu bisa berbagi-bagi jadi saat itu jemaat yang mula-mula hidupnya ini aduh luar biasa kata kunci hidup jemaat mula-mula itu adalah mereka saling berbagi saling sehati saling sejiwa ulang jemaat yang mula-mula saat itu hidupnya adalah saling berbagi saling sehati dan saling sejiwa ini ciri khas dari jemaat yang mula-mula saat itu ada seorang suami istri yang bernama Ananias Safira jadi Pak Ananias dan Ibu Safira itu menjual sebidang tanah miliknya di ayat 2 tapi sangat disayangkan mereka punya rencana yang tidak baik pikirannya hatinya dari hati timbur pikirannya jadi ada di dalam hatinya ketidakjujuran hatinya tidak baik pikirannya pikiran ngebohong nah ya ini yang dilakukan Ananias Safira jadi pada masa itu orang percaya yang hidup kepada Tuhan Yesus saling rukun kan nah di si Ananias Safira ini entah kenapa karena mungkin dipenuhi oleh sifat yang culas yang curang jadi mereka jahat jadi Pak Ananias dan Safira menjual tanah yang dia miliki maksudnya gini loh saya mau jual tanah mau jual tanah dapet misalnya tanahnya dijual 100 juta saya akan memberikan kepada pelayanan untuk jemaat-jemaat untuk pekerjaan Tuhan saya mau berikan semuanya 100 juta lalu mereka suami istri sepakat ketika uang di depan mereka beda lagi ceritanya waktu awalnya dapet uang kita persembahkan kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan untuk pelayanan untuk penginjilan tapi ketika uang sudah di depan mata bu kayaknya gak mungkin deh 100 juta kita kasih kita tahan aja yuk kita kasih 50 juta aja ini di ayat 2 ada ya mereka ini menahan sebagian uang dari penjualan tanah itu ya jadi ditahan uangnya jual 100 juta dia 50 jutanya disimpen 50 jutanya diserahkan ke pekerjaan Tuhan dibawalah uang ini oke pak setuju jangan bilang siapa-siapa gak ada yang tahu kita jual harga 100 juta kita kan jual gak ada yang lihat mereka berpikir seperti itu tidak ada yang lihat udah kita bohong aja bilang aja nanti di depan para rasur ada rasur petrus ada rasur yohanes kita bilang aja kita bilang jualnya 50 juta padahal tadi jualnya berapa yang benernya 100 juta tapi kita bilang 50 juta Tuhan gak lihat gak ada yang tahu udah ya bu ya kita kompak oke bagus sekali sisanya 50 juta kita simpan 50 juta kita kasih senang mereka gak ada yang lihat katanya mata Tuhan melihat apa yang kita buat buat yang baik buat yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat Tuhan melihat coba sama-sama nyanyi ini mata Tuhan melihat apa yang kita buat buat yang baik buat yang jahat oleh sebab itulah jangan berbuat jahat Tuhan melihat Gembira mereka Tidak ada yang melihat Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga Mereka bawa nih Mereka pikir tidak ada yang melihat Mereka mempunyai rencana yang tidak jujur Jahat melakukan hal-hal kebohongan Mereka berpikir tidak ada yang melihat Mereka berbohong dengan menyebutkan Uang tanah itu dijual dengan harga 50 juta Tidak ada yang tahu Dengan melakukan kebohongan ini Pak Ananias dan Ibu Safira Mereka langsung gembira Mereka langsung menyerahkan 50 juta Di depan orang-orang Wah bangga Jadi dermawan yang baik Jadi orang yang murah hati Dermawan itu orang yang suka memberi Jadi orang yang baik Yang mendukung pelayanan Yang mendukung pekerjaan Tuhan Yang mendukung pengincilan Tuhan Mereka dihormati Wah Mereka bangga buat duit 50 juta Orang-orang akan menghormati Ini lihat nih Kami suami istri berkorban Untuk pekerjaan Tuhan Masa yang lain gak mau lihat Di 50 juta kami persembahkan Untuk pekerjaan Tuhan Wah Orang-orang kagum Wah baik banget ya Pak Ananias Semua berusaha Ini orangnya murah hati Bih buset Jual tanah Duitnya semuanya diserahin Untuk pelayanan Wah baik banget Semua orang memuji Wah langsung Kalau orang bilang Aku udah melayang-layang Melayang-layang Wah bangga Seneng Kalau Seperti gak nginjek tanah Wah dipuji-puji orang Aku dermawan Aku Kita orang yang murah hati Dipuji orang Kita orang yang baik Wah orang padang muji Hebat-hebat Wah seneng-seneng Padahal bohong Bokis Bohong Tuhan tahu gak Tahu loh Mereka Tidak menyadari Bahwa ada mata Yang melihat mereka Jahat loh Mereka pikir Mereka Nama mereka disanjung Mereka juga gak rugi Karena ada yang Mereka masih simpan 50 jutanya Mereka berkomplot Berkerjasama Untuk melakukan Kebohongan suami istri ini ya Namun Tuhan tahu loh Tuhan tahu apa yang dilakukan Anania Safira Dan Tuhan memutus hambanya Rasul Petrus Rasul Petrus dipenuhi oleh roh kudus Jangan menguji Tuhan Jangan mencobai Tuhan Jangan mendustai Tuhan Karena Bapak segala dusta Adalah si jahat Iblis itu Bapak segala kebohongan Dan Rasul Petrus yang dipenuhi oleh roh kudus Di ayat 3 ya Tetapi Petrus berkata Kepada Ananias Petrus yang penuh dengan roh kudus Mengetahui ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias Dan menegurnya dengan keras Ananias Mengapa hatimu dikuasai Iblis Orang yang tidak jujur dikuasai siapa Iblis Ananias Mengapa hatimu dikuasai Iblis Sehingga engkau mendustai roh kudus Dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu Nah Ayat 3 dikatakan ya Lebih jauh langsung Petrus berkata Mengapa engkau merencanakan perbuatan yang jatih itu dalam hatimu Engkau bukan mendustai manusia Di ayat 4 ya Tetapi mendustai Allah Hati-hati Hati-hati Bukan kamu mendustai manusia aja loh Tapi kamu mendustai Tuhan Di ayat 4 Mengapa engkau merencanakan keperbuatan itu dalam hatimu Engkau bukan mendustai manusia Tetapi mendustai Allah Setelah menerima teguran keras itu di ayat 5 Buka ya kisah para rasul 5 nya ya Ayat 1 sampai 11 ini Ketika Ananias mendengar suaranya Petrus berkata seperti itu Ananias Jantungnya berhenti Dan nyawanya putus Di ayat 5 Ketika mendengar perkataan itu Rebah Buh Ke Ananias jatuh Rebah Dan putuslah nyawanya Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar itu Kaget orang-orang sekedar Hei jangan mendustai Terkutus Langsung saat itu juga Game over Ananias Hei game over Meninggal Wah orang-orang muda langsung mengapa Mengangkat jenazahnya si Ananias Di kain kapangin Di kubur Di depan Di luar Petrus tidak apa-apain Cuma Petrus menenggur Setelah dibangkankan Tiga jam Di ayat ke 7 ya Kira-kira tiga jam kemudian Datanglah ibu Safira Mungkin sudah beli baju yang bagus Karena hasil dua tangan itu Dia bawa tas yang keren Dia datang kepada rasul Petrus Kok suami saya gak pulang-pulang ya Kemana ya Ya sampai ketemu rasul Petrus Tempat yang sama Dimana sebelum suaminya datang Dia datang kepada Petrus Nah kita lihat Ayat ke 7 Ayat ke 8 Ya Pada waktu itu Safira belum tahu Bahwa suaminya sudah Meninggal Tragis Langsung copot Game over saat itu Lalu Petrus ketemu Ibu Safira Petrus bertanya Ibu Safira Katakanlah kepadaku Dengan jujur Dengan harga Ayat 8 ya Dengan harga sekian Tanah itu Kamu jual Berapa Penjualan harga Tanahmu Yang kamu jual Ya 50 juta Rasul Petrus Misalnya seperti itu ya Betul Suamiku bilang segitu Betul kok Rasul Petrus Kita cuma dua 50 juta Itu kita serahkan semua Untuk perkembangan gereja Untuk perkembangan jemaat Untuk pelayanan Kita sudah serahkan semuanya Oh Mendengar jawaban Safira itu Rasul Petrus Menegurnya lagi Dengan keras Ada di ayat 9 Kata Petrus Dengerin ya Mengapa kamu berdua Bersepakat Untuk mencobai Roh Tuhan Nah Ditegur lagi Ma Petrus ya Mengapa kamu berdua Bersepakat Untuk mencobai Roh Tuhan Lihatlah orang-orang Yang baru Mengubur suamimu Berdiri di depan pintu Dan mereka akan Mengusung engkau juga Keluar Kaget Safira Lalu saat itu Berhenti jantung Rebah lagi itu Si Safira Lalu rebahlah Perempuan itu Seketika Itu juga Di depan kaki Petrus Oh dia bukan Begini berarti Rebahnya Nusuk Buk Gitu ya Di depan kaki Petrus Rebah Dia ya Lalu di depan Kaki Petrus Putuslah Nyawanya Ketika orang muda Itu Itu masuk Mereka mendapati Dia sudah mati Meninggal Gangover Lagi Si Safira Mereka mendapati Dia sudah mati Lalu mereka Mengusungnya keluar Dan menguburnya Di samping Suaminya Maka Sangat ketakutan Seluruh jemaat itu Dan semua orang Mendengar hal itu Wow Ini kisah Ananias Dan Safira Suami istri Yang berlakukan Kebohongan Dan Tuhan Tidak suka Dengan Kebohongan Kebohongan itu Selalu Membawa Akibat buruk Bagi siapapun Kebohongan itu Akibatnya buruk Jangan sekali-kali Melakukan kebohongan Apalagi Menjadikan sebagai Kebiasaan Jangan Biasa bohong Ya Harus menjaga hidup bersih Hidup benar Di hadapan Tuhan Nah sekarang kita lihat Apa yang dari kisah Ananias dan Safira ini Ananias Safira ini Jahat Mereka bersepakat Mencobai roh Tuhan Di dalam ayat 2 dan 9 Mencobai Tuhan Ada orang-orang Yang beribadah Tetapi Ibadahnya Tidak benar Coba mau ngetes Tuhan Memang Tuhan ada Saya berbuat dosa Juga tidak apa-apa Kegeraja Kegeraja Hari Minggu Bertobat Besoknya Lakukan dosa lagi Tidak apa-apa Tuhan itu Maha kasih Maha pengampun Boong-boong dikit Tidak apa-apa Belajar bohong Eh Jangan menguji Mencobai roh Tuhan Ingat mata Tuhan Melihat apa yang kita Perbuat Kita harus datang Beribadah dengan hati Yang mengasihi Tuhan Dan Jangan sampai Iblis menguasai Dengan kebiasaan Buruh kita itu Kebohongan menjadi Kebiasaan itu Bapaknya si Iblis itu Bapaknya berarti Iblis itu Bapak dusta Firman Tuhan Mengingatkan kita Harus jaga hati Dengan berdusta Kepada orang Kepada papa mama Berbohong Kepada guru Berbohong Nanti jadi kebiasaan Dan kamu tidak akan sukses Orang berbohong Tidak akan sukses Jangan sampai Seperti Ananias dan Safira ini Dia mendustai roh kudus Mendustai Allah Mencobai roh Tuhan No Ayat 3 Ayat 4 Ayat 9 Kamu baca Mencobai Mendustai roh kudus Mendustai Allah Mencobai roh Tuhan Tidak ada Tuhan Tidak lihat Nah Setelah kita memperhatikan Kisah Ananias dan Safira ini Ada 3 hal yang kita Harus ingat Yang pertama Jangan bersepakat Dengan dosa Bersepakat itu kerjasama Gak apa-apa lah Dikit dosa mah Gak apa-apa Iiwawa Gak apa-apa Jangan bersepakat Kerjasama Amat dosa Jikalah Jika yang kau katakannya Jika tidak Engkau katakan tidak Nah Yang kedua Jangan memberikan kesempatan Si iblis Sekali lagi Bapak segala dusta Adalah iblis Jangan sampai si jahat Si iblis masuk Di dalam hati Dan pikiran kita Sehingga kita Melakukan apa yang jahat Di hadapan Tuhan Tapi kita harus Melawan iblis Dengan iman yang teguh Kepada Tuhan Jadi anak-anak sekolah minggu Yang cinta kebenaran Amin Kebenaran ada disini Di firman Tuhan Yang ketiga Jangan berdusta Apalagi mendustai orang tua Mendustai Tuhan Mendustai orang tua Mendustai guru Mendustai cici Sekolah minggu Jangan Mendustai teman Mendustai kakek nenek Jangan Jangan berdusta Ya Jangan berdusta Tuhan tidak suka Dengan apa yang namanya Kebohongan Tuhan menyukai Orang-orang yang jujur Kisah Ananias Safira ini Ini menjadi Peringatan bagi orang-orang Yang percaya Kristus pada masa itu Bahwa Tuhan ingin Kejujuran Menjadi sifat Orang-orang yang percaya Kepada Kristus Semua orang sudah mendengar Kisah Ananias ini Dan Safira Dan mereka menjadi takut Bukan takut Takut apa-apa ya Tapi takut Bahwa kehidupan itu harus benar Ikut Tuhan itu harus benar Tidak miring ke kiri Tidak miring ke kanan Tidak ada Harus lurus Kalau ikut Tuhan itu Sekali ikut Tuhan Lurus Jangan ke kanan Jangan ke kiri Tuhan melihat Dan mendengar Apapun Yang kita kerjakan God sees and hears Everything we do Ulang Kita baca sama-sama ya God sees and hears Everything we do Tuhan melihat Dan mendengar Apapun yang kita lakukan Jangan berkata Tuhan tidak tahu Kok saya nyontek Atau siapa Tuhan gak tahu kok Perpelajaran online Belajar online Zoom Google Meet Saya mah tidur aja Dengerin Biarin aja gurunya Ngajar Saya mah tidur aja Biarin aja Tuhan lihat Gak ada yang tahu Bilang aja Mau ngerjain PL Padahal di HP Main Game Pinjem HP Mama Pinjem ya ma HP Mau ngerjain PL Dia mah yang game Hei Tuhan melihat Dan mendengar Apapun yang kita lakukan Miliki Karakter Kejujuran Dalam hidup kita Sehingga ketika kita jujur Maka jalan hidup kita Lurus Diberkati Tuhan Orang yang jujur Disukai Tuhan Disukai manusia Bener gak Coba Tanya guru-guru Sekolah Minggu Tanya Ilingling Tanya Iyinyin Tanya Popovet Tanya Poseidi Tanya Cici Yuliana Seneng gak sama anak-anak yang jujur Semua seneng Jadi orang yang jujur Dikasihi Tuhan Dikasihi sesama loh Di dalam Lukas 16 Ad 11 Coba baca sama-sama ya Jadi jika kamu tidak setia Dalam hal maamon Yang tidak jujur Siapakah yang akan Mempercayakan Kepadamu Harta yang sesungguhnya Duit Uang Ananias dan Safira Awalnya Mau gini Tapi ketika melihat duit Berubah Yang Bulunya Mau niatnya baik Bisa miring loh Bisa menyimpang Makanya Harus Hidup benar Tau Jangan sampai Harta itu Membuat kita Tidak jujur Lalu jika Di dalam Matthew 5 Ayat 37 Kita baca sama-sama ya Jika ya Hendaklah kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Apa yang lebih dari itu Berasal dari si jahat Jika ya Hendak kamu katakan ya Jika tidak Hendaklah kamu katakan tidak Apa yang lebih daripada itu Berasal dari si jahat Hati-hati Ya Jangan berbohong Ibu Ika lo baca tentang Ananias dan Safira Wah Ini peringatan yang keras Bagaimana kita harus setia Dan jujur Kepada perkara-perkara Yang kecil Jadilah pelajar yang jujur Ketika kamu kuliah Jadilah mahasiswa yang jujur Ketika kamu sudah jadi karyawan Jadilah karyawan yang jujur Jadi pengusaha Jadilah pengusaha yang jujur Jadi dokter-dokter yang jujur Belajar Miliki karakter kejujuran Di dalam diri kita Maka kita akan melihat Bagaimana Tuhan membela Dan memberkati kita Amin Tuhan Yesus Memberkati Yuk kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Buat firman Tuhan Yang sangat mengingatkan kami Tentang kisah Ananias dan Safira Tuhan Kami banyak kelemahan Kekurangan Ampuni kami Tuhan Ampuni kami Kami mengangkat tangan kami Ya Tuhan Jikalau dalam kehidupan kami Ada hal-hal yang tidak baik Kami melakukan ketidakjujuran Kami melakukan kebohongan Saat ini Roh Kudus Masuklah dalam hati kami Pulihkan kami Ubah kami Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Kami mau menjadi Anak-anak yang hidup Di jalan yang lurus Dan jujur Maka kehidupan kami Berkenan di hadapan Bapak Tuhan Yesus Terus akan menerangi Jalan hidup kami Tolonglah kami ya Bapak Biar kami saat ini Mau belajar memiliki Karakter kejujuran Kami mau berkata Ya di atas Ya tidak Di atas tidak Kami mau hidup sesuai Dengan firman Tuhan Dan melakukan kebenaran Firman Tuhan Sehingga kami menjadi Anak-anak yang disayang Tuhan Disayang sesama Sehingga masa depan kami Masa depan yang penuh harapan Masa depan yang diberkati Tuhan Menjadi anak-anak yang Membanggakan Tuhan Membanggakan keluarga Membanggakan Sesama kami ya Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Berkatilah anak-anak Sekolah Minggu Yang ibadah online saat ini Kami percaya Waktu Tuhan tiba Akan kami kembali Bisa beribadah Biarlah Tuhan yang menolong kami Biar anak-anak Sekolah Minggu Semakin dipulihkan Semakin dewasa rohani Semakin mengenal Tuhan Secara benar Berkati orang tua mereka Yang usaha Yang bekerja Tuhan juga menolong Beri kesehatan Kepada anak-anak Sekolah Minggu Tutup bungkus roh Jiwa tubuh mereka Dengan darah Yesus Jadilah anak-anak yang terbaik Yang menyenangkan Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Biarlah firmanmu Terus mengingatkan kami Kami berkomitmen Mau menjadi anak-anak Yang berkarakter Jujur Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih roh kudus Terima kasih Bapak yang baik Dalam nama Tuhan Yesus Kiranya damai sejahtera Tuhan Menyertai kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Anak-anak sekolah Minggu Kembali di awal bulan ini Kita ada kuis ya Nah kuisnya ini Adalah Yang pertama Kita lihat Jelaskan apa pekerjaan kain Apa pekerjaan habel Siapa yang membawakan firman Tuhan Tentang kain dan habel Koko Femandri Apa yang tidak dimiliki kain Yang ketiga Mephiboset Adalah cucu dari Siapa yang mengupas firman Tuhan Mephiboset Iyinyin Iyinyin membawakan firman Tuhan Dari kitab apa Jawab Lebih cepat Lebih tepat Cepat, tepat, dan benar Oke Selamat mengerjakan Tuhan Yesus Bapak yang ada di kerajaan surga Terima kasih atas rahmat Dan karuniamu Yang engkau berikan pada kami Yang masih bisa kami rasakan hari ini Pada ibadah kali ini Kami anak-anakmu Ingin datang dan berdoa Di hadapanmu Kami mendoakan bangsa Indonesia Bangsa di mana kami hidup Dengan segenap hati kami Memohon kasih dan anugerahmu Pada bangsa kami Indonesia Supaya senantiasa mendapat Pelindungan dari engkau Bapak dan juga engkau Berkati presiden kami Dan seluruh rakyat Indonesia Dalam tanganmu Kami serahkan doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Saya amin Mari teman-teman Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk sekolah minggu Yang engkau sudah percayakan Buat kami Berikan mereka Kesehatan Sukacita Damai sejahtera Dalam melayani Dan berdoa juga Buat lause Diberikan kesehatan Sukacita Berkati lause Dalam pelayanannya Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati